Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Olivia Zifana Sahabat yang dirahmati Allah Pada hari ini saya akan menceritakan tentang sebuah kisah Tentang orang yang paling kita cintai, orang yang paling kita sayangi Dan orang yang paling kita rindukan untuk terus bersama-sama dengan beliau di syurga Allah nanti Yaitu Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW lahir pada 12 Rabiul Awal Pada saat tahun gajah Dinamakan tahun gajah karena pada saat itu ada seorang Raja Yaman yang bernama Abraha Sangat benci dengan Ka'bah dan Makkah Karena Makkah dan Ka'bah membuat orang-orang berbondong-bondong Untuk datang beribadah dan melakukan perdagangan di sana Membuat Raja Abraha iri dengan keadaan yang senantiasa ramai tersebut Sehingga Raja Abraha memanggil pasukan bergajahnya Untuk menghancurkan Ka'bah Namun seperti yang dijelaskan pada surat Al-Fil Datanglah burung-burung yang membawa dalam mulutnya Berupa batu-batu yang berisi api-api Yang menghancurkan seluruh pasukan gajah Raja Abraha dan tentara bergajah itu mati di tempat itu Pada saat itulah kelahiran Nabi Muhammad SAW dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah Kelahirannya pun membawa keajaiban yang luar biasa Allah SWT memperintahkan seluruh malaikat membuka pintu-pintu surga Dan yang ada di bumi menjadi tentram Langit menjadi tenang Angit sempoy-sempoy Dan yang terjadi dari bayi tersebut keluar cahaya yang sangat luar biasa menerangi seluruh kota Nabi Muhammad SAW akhir pada keadaan yatim Karena sedia dalam kandungan ayahnya Abdullah meninggal di masa kecil Rasulullah SAW Didatangi malaikat Jibril dibelah dadanya dan dicuci jantungnya Untuk disucikan dari Muhammad SAW Kemudian tinggal dengan ibu Aminah selama 6 tahun Namun ibunya meninggal lalu diserahkan kepada kakeknya Abdul Muttalib Lalu pada usia 8 tahun sang kakek meninggal dan diasuh paman Abu Talib Lalu dibawa asuhan Abu Talib Nabi Muhammad SAW belajar mengembala dan berdagang Lalu tumbuh menjadi remaja yang luar biasa Dan digelori Al-Amin karena terpercaya dan jujur Dan di usia 25 tahun berdagang ke negeri Syams Ilahi memperoleh keuntungan yang berlipat-lipat Lalu di usia menjelang 40 tahun Rasulullah SAW senantiasa pergi ke Gua Hira Untuk merenung keadaan di Makkah sangat jahiliah dan penuh kekejian dan kebodohan Dan di Gua Hira turunlah syurat Al-Alaq Surat tersebut menyuruh Rasul untuk membaca dan mengenalisa tentang kebenaran Al-Quran Sampai akhirnya Rasul wafat di usia 63 tahun Di akhir hidupnya Rasul mengatakan Jika ingin selamat harus berpegang pada Al-Quran dan Hadith Maka jika ingin selamat di dunia Kita harus mengikuti petunjuk dari Rasulullah SAW dan Al-Quran Mudah-mudahan kisah singkat ini menjadi pelajaran bagi sahabat yang menjadi Nambah yang mulia dimudahkan di akhirat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh